Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar kalian kawan-kawanku semua? Buat kalian yang pengen berbisnis es kopi susu Berikut ini akan aku jabarkan beberapa hal Berdasarkan dari pertanyaan-pertanyaan yang sering kalian tanyakan di komentar atau di instagram Jadi, kalian wajib nonton sampai habis Buat kalian yang baru pertama kali datang ke channel ini Aku ucapin selamat datang Apabila kalian ingin belajar tentang kopi Mau cari resep-resep tentang kopi Pertimbangkan untuk subscribe Video kali ini, kita cuma ngobrol-ngobrol aja Aku mau sharing sama kalian Fundamental, dasar-dasar daripada bisnis es kopi susu Banyak banget kawan-kawan yang sering nanya di kolom komentar atau di DM Instagram aku Mereka sering nanya, Bang, aku mau bikin bisnis kopi susu Bang, aku punya budget sekian bikin bisnis kopi susu Bang, aku punya budget beli mesin espresso harga sekian atau gimana Nah, kita kupas tuntas malam ini Akan aku bagi menjadi 3 jenis Yang pertama, bisnis kopi susu low budget Untuk kamu yang punya low budget Gak punya duit buat beli mesin espresso Gak punya duit untuk beli alat espresso manual Benar-benar terbatas lah Kalian bisa coba Explore kopi susu itu dengan cara cold brew Bagaimana cara bikin kopi susu cold brew Ada di video aku yang disini Cold brew keuntungannya bisa dibikin dalam jumlah banyak Oke Tidak perlu alat yang mahal Cuma butuh kamu Namanya saringan susu kedelai Tempatnya yang agak besar Sudah Kalau ada uang kamu bisa beli grinder Dan kamu botolin deh Cuma memang minusnya adalah Susunya cold brewnya itu gak bisa bertahan lama Kalau dipakaikan susu Sudah dimasukin susu Dia gak bisa tahan lama Aku gak tau berapa lama Pernah ada subscriber aku yang bilang Dia bikin itu kira-kira Pernah sampai 7 hari Pernah sampai 9 hari Ada juga batch berikutnya dia buat 4 hari udah basi Tapi aku bilang sih Kalau pakai susu cair ya Mau UHT ataupun fresh milk Umumnya 3-4 hari deh Jadi ada juga temen aku yang bikin bisnis Kopi susu botolan Dia made by order Artinya hari ini dia open PO Dia sebarkan infonya di Instagram Berapa dapat orderan Itu yang dia buat Besok mereka dia tinggal kirim-kirim aja Nah kalian bisa tiru sistem seperti itu Itu murah Kategori kedua Untuk kamu yang punya budget berlebih Katakanlah Kamu punya budget Untuk alat-alat itu Sekitar 10 jutaan Di luar daripada tempat Nah biasanya Orang akan nanya Bang Aku beli mesin espresso Apa Yang harga 5 juta Sampai 10 juta Terus Umumnya pertanyaan itu Seperti itu Bang Apa mesin espresso yang murah Untuk pemula Nah Biasanya Aku selalu jawab Mending kalian beli Rokpreso Minimal rasanya itu Mendekatilah dengan mesin Jangan paksain Mesin rumahan Dibikin komersil Ingat Kenapa Dulu aku udah pernah Pakai mesin kopi Yang harga 4 jutaan Sampai 5 jutaan Oke Mesin itu memang Cuma didesain Untuk penggunaan rumahan Untuk komersil Mesin itu kurang sanggup Kenapa Karena Dia tidak pakai boiler Dia Menggunakan Thermoblock Penjelasan Lebih lengkap Bedanya Thermoblock Sama boiler Itu kalian bisa googling aja Yang pasti Mesin yang memiliki Thermoblock Tidak didesain Untuk bikin Espreso Secara terus menerus Tanpa henti Dia mesti ada istirahat Ada jedanya Bayangin Kalau kedai kopi kamu Tiba-tiba viral Ramai Dengan mesin kamu yang kecil itu Kamu bisa keteteran Dan mesin itu Tidak akan sanggup Untuk dipakai lama Oke Jadi untuk yang budgetnya Menengah Aku selalu sarankan Kamu Bisa pilih alat Espreso manual Seperti Rockpreso Kenapa Aku sarankan Rockpreso Karena Rockpreso memiliki Porta filter Mirip Seperti Mesin Espreso Oke Kalian bisa cari Video-video Tentang Rockpreso Di channel-channel youtube lain Aku gak bikin Review tentang Rockpreso Karena aku gak punya alatnya Yang pasti kalian bisa Lihat sendiri Rockpreso itu Memiliki porta filter Prinsip kerjanya Masukin bubuk kopi Di tamping Masukin ke tempatnya Tuang air Di atasnya Kamu press Setelah selesai Kamu buang kopi Yang di dalam Porta filter Masukkan bubuk kopi lagi Masukin ke tempatnya lagi Tuang lagi air panas Kamu bisa buat lagi Bisa dipakai Untuk komersil Karena Sudah ada Dua kedai kopi Franchise yang pakai itu Pertama Kulo Yang kedua Janji jiwa Itu yang aku tahu Yang aku lihat di medan Mereka pakai itu Oke Nah Yang ketiga Untuk kamu yang punya Budget berlebih Minimal Kamu bisa pakai Mesin espresso itu Seperti Simonelli Oscar 2 Lebih baik lagi Kalau kamu punya Budget untuk beli Mesin espresso yang lebih mahal Contohnya Mesin espresso Yang sudah Memakai Pompa Rotary Yang artinya Sedot air Dari Galon langsung Terus Pompanya Jenis Rotary Suaranya halus Tekanannya bagus Stabil Di 9 bar Hasil Espresonya itu Bisa dipastikan Konsisten Dan sanggup Bikin Espreso Tanpa Henti Nah Setelah tadi kita bahas Yang namanya Alatnya Aku mau bahas Tentang kopinya Umumnya Si kawan-kawan Nanya Bang kopi apa Yang cocok Bang Arabica Atau Robusta Nah saran aku Begini ya Terkait Tentang kopi Kalian Sediain Kopi Arabica Kalian Sediain Kopi Robusta Buat dulu Dengan kopi Arabica Setelah itu Buat dulu Dengan kopi Robusta Dan yang satu lagi Buat dengan kopi Blend Oke Jangan Pernah Malas Untuk Mencoba Mengeksplore Kopi Apa yang cocok Karena Aku sendiri dulu Sebelum menemukan Blend yang Aku pakai ini Kira-kira Sudah banyak Riset kopi Yang aku lakukan Aku beli Biji ini Aku coba Nggak enak Singkirkan Beli yang lain Nggak enak Singkirkan Jadi memang Riset itu memang perlu Nah Kalau aku sih Menyarankan Pakai blend aja Nah Beberapa kedai Ada yang pakai blend 50-50 Ada yang 70-30 Tapi aku pribadi Lebih senang Ke 70-30 Dan 80-20 Kenapa? Terlalu banyak Robusta Juga nggak baik Buat beberapa orang Yang lambungnya Sensitif Kurang nyaman Buat mereka Oke Setelah itu Kita bahas Tentang Pemanisnya Gula aren Nah Kamu bisa pakai Gula aren Bisa pakai Gula kelapa Atau Kalau di medan Namanya ada juga Yang namanya Gula merah Oke Terkait dengan itu Aku nggak Menyarankan Kalian harus pakai ini Harus pakai ini Harus pakai ini Terserah Tetap Untuk itu juga Kalian bikin riset Gula aren Gula aren Merek A Gula aren Merek B Gula kelapa Merek A Gula kelapa Merek B Atau gula semut Kalian harus coba Mana yang cocok Di lidah kalian Kalian buat dulu Yang kalian senangi Cocok di lidah kalian Nah Selanjutnya Setelah itu Susu Susu Pilihannya ada dua macam Susu UHT Atau susu fresh milk Kalau susu fresh milk Rasa alaminya itu Manisnya itu Enak Kalau UHT Jatuhnya lebih creamy Kamu mesti coba Di antara dua Mana yang Kalian rasa cocok lah Setelah Kita bahas susu Penggunaan SKM Atau creamer Kalau itu Menurut aku opsional ya Karena gini Aku sendiri Menggunakan SKM Di dalam resep Kopi susu aren aku Tapi itu sedikit Hanya sekitar 10 gram Sampai dengan 15 gram Dan aku gak pake Creamer tambahan Kenapa? Menurut aku Rasanya sudah cukup Aku lebih suka Kopi susu itu Lebih terasa kopinya Dibandingkan Creamer dan Gulanya Jadi Kalau kalian lebih suka Yang creamy Silahkan Kalau mau pake Creamer tambahan Gak apa-apa Intinya Pertama Kalian buat Yang kalian senangi dulu Setelah itu Setelah jadi Yang kalian senangi Kalian merasa Pas Kopinya oke Susunya oke Gula arennya oke Creamer Ataupun SKM Yang udah oke Udah Buat 10 Sample Buat 10 Sample Bagikan ke 10 Orang Kalau 7 diantara 10 Mengatakan Enak Dan mereka bisa terima Selamat Berbisnis Kopi susu Jadi Kita tadi udah bahas Peralatannya Kita udah bahas Kopinya Gula arennya Susunya Dan Creamernya Untuk Pembahasan Yang lebih Mendetil lagi Kalian boleh Tanya di kolom Komentar Atau ke IG nya aku DM aja IG aku Mungkin Gak bisa langsung Aku balas Seketika Ketika Aku udah gak Begitu sibuk Akan aku Balas kok Apa Yang kira-kira Kurang dari Pembahasan aku Malam ini Nanti kita lanjut Di IG Atau aku Bikinkan Videonya lagi Buat kalian-kalian yang Berteman Dengan aku Di IG Mungkin Kalian sering Lihat di Story aku Belakangan Aku sedang Belajar Roasting kopi Explore Beberapa Biji kopi Dari Sumatera Kayak Karo Samosir Sidi Kalang Sipiro Aku lagi Explore Kopi-kopi Sumatera itu Dan aku Berencana Mau bikin Satu blend Espresso Dari Tiga Atau Empat Daerah Di Sumatera Ini Dan semuanya Full Arabica Jadi aku Udah ketemu Sama temen aku Ngobrol-ngobrol Sharing-sharing Dia roastery Dan Processor Juga Menurut dia Kita bisa bikin Base Espresso Yang cukup Enak Untuk Dibikin Kopi Susu Dengan Catatan Kita harus Menggabungkan Beberapa Arabica Dari daerah Tertentu Yang karakternya Kira-kira Sejalan lah Nanti akan Aku update Di IG Jadi buat Kalian-kalian Yang Berkawan Dengan aku Di IG Yang udah Beli Biji kopi Dari aku Aku ucapin Terima kasih Banyak Buat kalian Yang mau Coba Boleh Nanti Follow aja IG aku Ikutin aja Disitu Nanti aku Kasih Lihat kok Apa aja Beans Yang aku Jual Beans Yang aku Jual Adalah Yang aku Minum Aku Belinya Misalnya Aku belinya Sekilo Dua Kilo Sebahagian Aku Minum Sebahagian Lagi Aku Jual Jadi Rasanya Apa yang Kalian Beli Adalah Yang aku Minum Terima Kasih Banyak Buat Kawan-kawan Yang udah Subscribe Buat Kalian Yang belum Subscribe Pertimbangkan Untuk Subscribe Sampai Jumpa Di video-video Aku yang Berikutnya Sub indo by broth3rmax